Pemirsa Pasca Pencabutan Ijin Badan Hukum Hizbut Tahrif Indonesia, Menteri Dalam Negeri Cahayokumolo meminta seluruh pemerintah daerah di Indonesia menerbitkan perdaormas. Ya, penerbitan perdaormas harus segera dibuat untuk keamanan bersama. Saat membuka Rapat Kerja Nasional ke-12 APEC-C di Kota Malang, Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri Cahayokumolo meminta penerbitan perdaormas kepada wali kota di 34 provinsi. Mendageri mengatakan penerbitan perdaormas itu perlu dilakukan untuk mengatur organisasi masyarakat yang meresahkan masyarakat. Menurut Cahayokumolo saat ini banyak bermunculan organisasi masyarakat yang menyimpang dan berideologi menentang Pancasila, Binaika Tunggal Ika dan UUD 1945 yang seharusnya dilarang. Untuk itu diperlukan peraturan daerah yang mengawasi organisasi kemasyarakatan di daerah untuk kepentingan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sebenarnya kalau kita sudah menghibur pada semua daerah segera buat perdaftaran, ada normas yang tinggal yang tidak berfungsi, ada normas yang tinggal yang tidak berfungsi, ada normas yang tinggal yang tidak berfungsi, lebih banyak ada organisasi yang tidak terdapat di kira-kira-kira hukum daerah.